NSHBA Season 369, Jalan Menuju Kesederhanaan Kakak Tianyi benar-benar akurat, Longchen benar-benar bertarung. Seorang murid perempuan dari Istana Dionysus tersenyum pada pembangkit tenaga iblis bersayap. Sekarang di Istana Bacus, ratusan orang kuat berkumpul bersama, meja dan bangku anggur telah disiapkan, dan semua jenis kue yang indah telah disiapkan. Kecuali beberapa pembangkit tenaga listrik yang berkeliaran di luar, semua orang yang masih berada di Istana Dionysus telah tiba. Pembangkit tenaga iblis bersayap tersenyum sedikit dan berkata, Longchen tidak sabar, saya tidak percaya dia bisa menahan nafas. Selain itu, Guoran adalah seorang master yang takut dunia tidak akan berada dalam kekacauan, dan Longchen tidak bisa dihindari untuk bertarung. Saudara dan saudari, saudara dan saudari, pertunjukan yang bagus akan segera dimulai, dan saya akan bersulang dari Tianyi. Petik 2 Semua orang tertawa dan mengangkat gelas mereka untuk minum. Xia Guhong berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu, Longchen tahu jika kita menontonnya tampil dari belakang dan akan membelakangi kita. Tidak cukup hanya dengan memalingkan muka, tapi anggur di tanganmu mungkin akan menderita. Pada saat ini, sebuah suara datang. Imam besar. Semua orang terkejut. Melihat pendeta tinggi dengan pakaian putih dan rambut putih, Xia Guhong dan yang lainnya buru-buru berdiri dan memberi hormat. Hai Priyes, bukankah kamu berkeliaran? Pembangkit tenaga iblis bersayap mau tidak mau bertanya, karena Longchen telah mengunjungi Hai Priyes, dan Hai Priyes tidak ada di Istana Bacus. Aku berbohong kepada Longchen, belum saatnya kita bertemu satu sama lain, baiklah, mari kita semua duduk dan menonton pertunjukan bersama, hei hei, kesempatan ini sangat langka. Imam besar itu tertawa. Melihat imam besar mengatakan ini, semua orang tertawa dan melihat ke gerbang Istana Dionysus. Mereka tidak bisa melihatnya di gerbang Istana Dionysus, tapi mereka bisa melihat semuanya di pintu. Ketika Longchen setuju untuk berbicara dengan King Yu, mata King Yu menunjukkan ekstasi, bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya, orang yang cerdas sudah melihatnya dengan jelas. Bang 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 Murid-murid Dewa Tedao mendirikan platform tinggi, yang seperti cincin. Platform tinggi dikelilingi oleh pola yang dihiasi benang emas. Kelihatannya sangat mewah, tetapi di mata Longchen, saya merasa ini adalah rasa macan tutul. Lebih banyak tanah. Longchen tahu bahwa mereka akan mengaturnya sedikit lebih megah. Di belakangnya, seorang murid diam-diam membuka giyok foto untuk merekam semuanya di sini. Di masa depan, mereka dapat menggunakan giyok foto ini untuk mencemari pamor istana Dionysus dan meningkatkan reputasi mereka. Pada platform Tao, mereka didekorasi dengan cara yang layak, hanya agar lebih formal, jangan sampai ada orang yang mengatakan bahwa giyok foto mereka palsu. Longchen dan King Yu sedang duduk di platform Tao dengan meja kopi kaca di depan mereka. Longchen tidak berbicara dan hanya melihatnya tampil dengan tenang. Kalau begitu, mari kita mulai diskusi. Melihat semuanya sudah diatur, King Yu tersenyum puas, tetapi berbicara dengan lebih sopan. Apapun, Longchen berkata dengan ringan. Hari ini kita akan membahas upacara minum teh dan anggur. Aku tidak tahu banyak tentang upacara anggur, tapi saya tidak tahu tentang anggur, mengapa Anda berbicara dengan saya? Apakah kamu bercanda? Longchen berkata begitu saja, berbalik dan pergi. Hahaha. Pembangkit tenaga listrik di istana Dionysus tertawa, kata-kata Longchen terlalu kuat. King Yu marah dan cemas, dan berkata dengan keras, saya mengatakan bahwa saya tidak tahu banyak tentang anggur, itu hanya kata yang sederhana. Longchen pura-pura pergi. Mendengar kata-katanya, Longchen duduk lagi, menatap King Yu dan berkata dengan ringan. Kamu tahu apa itu? Saya. King Yu kehilangan kata-kata dan tidak bisa menjawab untuk sementara waktu, sangat cemas hingga dahinya berkeringat. Longchen benar-benar mengganggu ritmenya dan membunuhnya secara tiba-tiba. Namun, King Yu segera menjadi tenang dan berkata, cara minum anggur sama dengan cara minum teh. Ini adalah cara peminum. Anda bisa merasakan semua rasa di dunia dan memahami semua cara di dunia. Longchen terkejut sesaat, King Yu, yang masih berada di antah-berantah, memiliki jawaban yang rapi dengan begitu cepat. Bukankah ini sedikit tidak masuk akal? Longchen melihat kekejauhan, dan ada pandangan mencibir di sudut mulutnya. Dia menangkap fluktuasi jiwa yang halus. Seseorang menunjukkan perasaannya. Saya mengatakan bagaimana bajingan ini bisa mengatakan kebenaran seperti itu. Longchen juga akhirnya mengerti, beraninya udang kecil ini berani berbicara begitu berani, dan ada seseorang di balik perasaan mereka. Longchen berpikir untuk memahami, Dewa Teh macam apa, tidak hanya untuk berpartisipasi dalam acara 3000 dunia, tetapi juga membuat nama istana Dionisian menghiasi dirinya sendiri. Sial! Aku pernah melihat orang yang tidak tahu malu, tapi aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Karena kamu tidak tahu malu, jangan salahkan Lao Su karena memukulmu. Longchen mencibir di dalam hatinya. Setelah King Yu menjawab pertanyaan Longchen, kepercayaan dirinya tiba-tiba meningkat, dan dia mendapatkan kembali kesombongannya sebelumnya. Upacara minum teh dan upacara anggur memiliki kesamaan, tapi menurutku ada perbedaan antara keduanya, menurutmu begitu. Namamu King Yu, King King King, Feder Feder. Longchen menjawab dengan acuh tak acuh. Itu benar, apakah ada masalah? King Yu bertanya. Pantas saja kamu begitu naif, kamu masih sangat muda, dan kamu berani begitu flamboyan saat masih muda. Anda dapat hidup sampai hari ini, yang menunjukkan bahwa makam leluhur keluarga Anda telah dipilih dengan baik. Longchen berkata dengan tegas. Anda, Aoba sangat marah. Longchen melambaikan tangannya dan berkata, jangan marah, aku tidak bermaksud memarahimu. Aku mengatakan yang sebenarnya, kamu beruntung. King Yu berkata dengan wajah muram, berhenti bicara omong kosong, kita sedang mendiskusikan taoisme dan menjawab pertanyaan yang baru saja aku katakan. Pertanyaannya barusan, oh, kamu bilang ada perbedaan antara upacara minum teh dan upacara minum anggur, kan? Maksudmu, upacara minum teh harus lebih tinggi, kata Longchen. Betul, upacara minum teh dilakukan dengan mengambil teh dari pohon dan dengan cara sederhana, atau digoreng, dijemur, atau dijemur, dan diseduh dengan air langit dan bumi. Yang disebut tao itu sederhana dan mudah. Semakin sederhana prosesnya, semakin dapat mempertahankan persona asli Tian Tao. Proses pembuatan wine gelombang terlalu rumit, terutama proses fermentasi, steaming, selaring, dan proses lainnya, yang sudah merusak cita rasa asli dengan cara alami. Upacara minum teh adalah cara bawaan, dan cara anggur telah menjadi cara yang diperoleh melalui upaya cerdas Anda sendiri. Bagaimana cara yang diperoleh dapat dibandingkan dengan cara bawaan? Jadi terserah Anda untuk menilai. King Yu berkata dengan bangga. Kakak King Yu mengatakannya dengan baik. Senior Aoba memang jenius dalam upacara minum teh, dan pemahamannya mengagumkan. Tidak heran Tuan mengatakan bahwa pemahaman King Yu tentang upacara minum teh belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak ada yang datang sejak itu. Hari ini kita telah mempelajarinya. Sebelum ada yang bisa berkata apa-apa, para murid Tisinto yang datang bersama Aoba mulai bertepuk tangan. Guoran, Xia Chen, termasuk Long Chen, menatap mereka dengan mata tertegun, terutama melihat penampilan puas diri King Yu, dipuji begitu banyak, orang ini tidak tersipu sama sekali. Itu membuka mata. Guoran dan Xia Chen memandang King Yu dan yang lainnya dengan takjub, dan berkata serempak, Guoran sombong bahwa wajahnya cukup tebal, tetapi dibandingkan dengan King Yu ini, wajahnya setipis kertas putih. Maksudmu, bawaan harus lebih kuat dari yang didapat, kata Long Chen dengan senyum tipis. Tentu saja, kata King Yu langsung tanpa memikirkannya. Pria itu datang telanjang, bukankah seharusnya dia juga mempertahankan kondisi bawaannya, apa yang kamu lakukan dengan pakaian. Jika Anda berani melepas pakaian Anda di depan semua orang, saya akui, Anda benar. Long Chen tertawa. Dengan senyum Long Chen, Xia Chen dan Guoran segera menatap murid perempuan Dewa Teh Dao, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Bab 3682, terjangkau dulu. Guoran dan Xia Chen memandangi murid perempuan Tisinto dengan rambut di sekujur tubuh mereka, dan mereka merasakan tatapan mereka seolah-olah bisa menembus pakaian mereka. Belum lagi murid perempuan, bahkan murid laki-laki pun merinding dan merasa tidak nyaman saat melihat mereka. King Yu berkata dengan cemas, kamu, kamu hanya mencuri konsep dan membuat argumen retoris. Tidak peduli seberapa tebal kulitnya, tidak mungkin dia melepas pakaiannya di depan umum. Kalau begitu, seniteh mereka akan menjadi lelucon besar. Kenapa kamu mencuri konsepnya? Anda tidak mengatakan bahwa bawaan lebih baik daripada yang didapat, karena jalannya sederhana, lebih baik membuatnya tetap sederhana. Teh adalah tau, anggur adalah tau, dan manusia adalah tau. Apa bawaan? Mengapa Anda menyembunyikannya? Mengapa Anda perlu berdandan? Mengapa memakai topi? Apa yang merepotkan? Mengapa tidak bisa lebih sederhana? Jika Anda berpikir bahwa tau adalah yang paling sederhana, filosofi Anda benar, dan bahwa upacara minum teh lebih tinggi daripada upacara anggur, Anda harus melepas pakaian Anda, dan saya akan mengaku kalah. Long Chen berkata dengan ringan. Lelucon apa? Siapa Long Chen? Dia adalah seorang penghutbah yang pernah membuka forum dan menjadi juara ganda di konferensi Kyushu. King Yu ingin berbicara dengannya, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu. Long Chen bisa mempermainkannya sampai mati jika dia memanfaatkan celah dalam kalimatnya. Itu benar, karena kamu mengatakan itu harus sederhana, tetapi apa yang kamu lakukan sangat merepotkan, kamu jelas menamparkan wajahmu sendiri. Xia Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Lepaskan, mengapa kamu begitu frustasi? Jika Anda melepasnya, Anda akan menang, dan Anda akan terkenal di seluruh dunia. Apakah Anda bersedia berkorban untuk sekte ini? Anda sangat ragu untuk menjadi layak bagi para tetua yang memperlakukan Anda. Apa harapan Anda? Guoran juga mengikuti. Kakak King Yu Murid perempuan itu mengertakan gigi dan memandang King Yu, yang tampaknya berada dalam dilema, tetapi jika King Yu memerintahkan mereka untuk lepas landas, mereka tampaknya benar-benar lepas landas. Nakal, kamu sengaja mempermalukan Dewa Tehku, siapa kamu? Bagaimana bisa ada orang tak tahu malu sepertimu di Istana Dionysus? King Yu tiba-tiba berkata dengan marah. Malu pada Dewa Teh. Sebelumnya, Anda sombong dan dengan sombong mengatakan bahwa Istana Dionysian menipu dunia, dan mengatakan bahwa para senior Istana Dionysus semuanya adalah sekelompok pemabuk. Bukankah itu memalukan? Selain itu, Anda yang mengatakan bahwa Dao adalah yang paling sederhana, tetapi Anda sendiri tidak dapat membenarkannya. Ini bukan saya mempermalukan Anda, tetapi Anda mempermalukan diri sendiri. Long Chen berkata dengan jijik. Siapa kamu? King Yu bertanya lagi. Nama belakang saya panjang, dan nama saya Yi Chen. Long Chen tersenyum sedikit. Long Chen, apakah Anda buronan yang menjadi target perusahaan dagang longteng? King Yu tercengang dan berkata dengan tidak percaya. Ketika pembangkit tenaga listrik di kejauhan mendengar nama Long Chen, banyak orang tergerak. Jelas, beberapa dari mereka pernah mendengar nama Long Chen. Bodoh, bosku adalah. Guoran mau tidak mau mengatakan bahwa Long Chen adalah dekan Akademi Lingqiao, tetapi dihentikan oleh Long Chen. Tidak peduli siapa aku, aku telah keluar dari Istana Dionysus. Jika Anda ingin berbicara tentang Taoisme, Anda dapat berbicara tentang Taoisme. Apakah Anda ingin berbicara tentang Taoisme atau ilmu pedang? Tuan Ketiga Long, saya mampu menulis dan seni bela diri, dan Anda dapat menantangnya sesuka Anda. Long Chen berkata dengan ringan. Long Chen memandang King Yu dan dapat dengan jelas melihat bahwa King Yu sedikit bingung. Itu sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. Rasanya seperti berbicara dengannya seperti menindas seorang anak. Selain itu, fluktuasi jiwa di kejauhan menjadi semakin sering, dan Long Chen tahu bahwa orang di belakangnya sedang mengajarinya cara berbicara. King Yu menarik nafas dalam-dalam dan secara bertahap mendapatkan kembali sedikit ketenangan. King Yu bodoh dan berpengetahuan luas, tapi dia bodoh dan tidak bisa mengekspresikan dirinya. Tapi saya tetap berpegang teguh pada kebenaran saya, saya selalu percaya bahwa upacara minum teh lebih mendalam daripada upacara minum anggur. Petik 2 Oh, saya ingin mendengar detailnya. Long Chen berkata dengan ringan. King Yu melambaikan tangannya, dan seorang wanita di belakangnya segera keluar, berlutut di tepi meja kopi, mengeluarkan perangkat teh, dan mulai bekerja. King Yu berkata dengan ringan, Saya masih berpikir bahwa Dao Agung adalah yang paling sederhana. Semakin sederhana, semakin saya dapat menghargai pesona Dao Agung. Sejauh menyangkut teh, itu sederhana dan mudah dimengerti. Teh hanyalah dua postur, mengambang dan tenggelam. Peminum teh hanya dua postur, mengangkat dan meletakkan. Hidup itu seperti teh, Anda harus membelinya, dan Anda harus meletakkannya, apakah Anda setuju? Petik 2 Seperti yang dikatakan King Yu, wanita itu sudah membuat sepoci teh, dan menyerahkan secangkir teh kepada Long Chen. Long Chen sedikit tersenyum, itu benar. Setelah berbicara, Long Chen menyesap teh harum, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, teh adalah teh yang enak, air adalah air yang baik, teh adalah teko yang bagus, tapi sayangnya, rasanya sedikit lebih buruk, mencolok, dan baunya harum, tapi tidak bisa menyegarkan, tidak bisa masuk ke dalam Tao. Menghadapi komentar Long Chen, King Yu mendengus dingin, nada bicara mutipikal yang mampu, tidak bisa meletakkannya, hanya bisa menerima pujian, tapi tidak tahan kritik, apalagi masuk Tao. Hahaha, itu sangat masuk akal, kemarilah, ada sesuatu yang inginku beritahukan padamu. Long Chen tertawa dan melambai pada King Yu. King Yu tertegun sejenak, melihat postur Long Chen, dia sepertinya membisikkan sesuatu, jadi dia hanya bisa menjulurkan kepalanya ke depan. Long Chen mengulurkan tangannya yang besar, tidak terburu-buru atau lambat, atau terburu-buru, dan di bawah tatapan kaget semua orang, mulutnya menamparkan wajah King Yu. Oh, King Yu tersapu oleh mulut besar Long Chen dan terguling. Ketika dia berdiri, separuh wajahnya sudah bengkak, dan lima cetakan tangan besar tercetak jelas di atasnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Murid-murid Tishinto sangat marah dan mengeluarkan senjata mereka satu demi satu, menatap Long Chen dengan aura pembunuh, King Yu bahkan lebih marah, dengan pedang panjang di tangan, menunjuk Long Chen dan meraung. Long Chen, keluarlah, aku akan bertarung sampai mati bersamamu hari ini. Long Chen melambaikan tangannya dan berkata, jangan membuat masalah gelombang, saya akan sangat malu tentang masalah sepele sehingga orang akan menertawakan saya. Ayo, datang dan minum teh. Long Chen tidak seperti orang lain, dia mengulurkan tangannya untuk menyambut King Yu untuk datang minum teh, dan mengisi cangkir teh King Yu. Hal kecil, kamu kentut, hari ini, kamu dan aku, hanya satu orang yang bisa hidup untuk melihat matahari besok. King Yu meraung, dan ada raungan di belakangnya, dan sebuah penglihatan dipanggil. Begitu penglihatan itu keluar, kekosongan meraung, dan auranya mencengangkan. Long Chen sepertinya tidak melihat kemarahan King Yu, dan berkata dengan ringan, kami peminum teh hanya memiliki dua postur, mengambil dan meletakkannya. Hidup itu seperti teh, Anda harus membelinya, dan Anda harus meletakkannya, apakah Anda setuju? Petik 2 Long Chen berbicara, mengambil semangkuk teh, dan menyesapnya. Dia terlihat sangat bahagia, sepertinya semua yang terjadi di depan mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. King Yu hampir meledak karena marah. Apa yang dikatakan Long Chen adalah apa yang baru saja dia katakan, dan sekarang dikatakan dari mulut Long Chen, yang merupakan ironi besar. Ketika Long Chen mengucapkan kata-kata ini, orang-orang yang menonton kesenangan di istana Dionysus bertepuk tangan dan tertawa. Serangan balik Long Chen sangat indah. Namun, pamanmu, makanlah pedang Lao Su. King Yu sangat marah sehingga dia tiba-tiba menginjak kehampaan dan menikam Long Chen dengan pedang. Angin bersiul dan ruang bergetar. Satu tembakan adalah pukulan terkuat, tetapi Long Chen bahkan tidak melihat pukulan ini. Kapan? Saat pedang panjang hendak menusuk di depan Long Chen, sebuah tangan besar muncul dan hanya menggunakan dua jari. Apa? Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat yang hadir tidak bisa menahan nafas. Bab 3683 memberi Anda skor. Pedang arogan King Yu seperti harimau yang keluar dari kandangnya, tetapi ketika Gu Oran mencubit kedua jarinya, harimau ganas ini tiba-tiba berubah menjadi anak kucing yang menggigil. Kulit King Yu berubah drastis, dan dia mati-matian mencoba untuk mengambil kembali pedang panjang itu, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, pedang panjang itu tampaknya telah dilemparkan ke tangan Gu Oran, dan penangkapannya kembali seperti capung yang mengguncang kolom, bukan bergerak sama sekali. Pada saat ini, semua orang tergerak. Gu Oran selalu terlihat seperti anak yang merendahkan di belakang Long Chen sebelumnya, seperti pengikut kecil yang tidak berpengalaman. Tidak ada yang menganggapnya serius. Ditembak, tapi mengejutkan penonton. Lakukan dengan bosku, apakah Anda memiliki kualifikasi itu? Kembali dan berlatihlah selama 30 ribu tahun lagi. Gu Oran mencibir, dan tiba-tiba ibu jarinya menjentikkan ujung pedang. Kapan? Percikan terbang, dan pedang panjang di tangan King Yu dipatahkan oleh ibu jari Gu Oran. Pedang panjang di tangan King Yu adalah senjata kerajaan berkualitas tinggi, tetapi di depan Gu Oran, itu tidak cukup untuk dilihat. Pedang panjang itu patah, pedang panjang itu bergetar dengan liar, King Yu tidak bisa lagi menggenggamnya, mulut harimau itu hancur, dan terbang keluar. Mengendus. Gu Oranku menjentikkan jarinya, dan ujung pedang yang patah terbang ke arah kepala King Yu seperti sambaran petir. Cahaya dingin menyala dan ujung pedang melewati kepala King Yu, dan murid-murid Tisinto berteriak neri. Kaka King Yu. Mereka mengira King Yu dibunuh oleh Gu Oran dengan satu pukulan. Tahukah Anda, jika kepalanya ditusuk, dia pasti akan mati. Namun, mereka segera menemukan bahwa King Yu tidak mati, tetapi berdiri di sana dengan tenang dan tidak berani bergerak, seperti orang bodoh. Kaka King Yu, apakah kamu baik-baik saja? Sebelumnya, wanita yang berbicara kasar melangkah maju dan menarik King Yu, mengungkapkan keprihatinannya. Panggilan. Saat dia menarik, tubuh King Yu bergetar, dan kemudian dia melihat helayan rambut berjatuhan di udara. Dari dahi ke belakang kepala, semua rambut menghilang, memperlihatkan kulit kepala yang botak. King Yu dulu memakai mahkota emas di kepalanya, tapi sekarang mahkota emas itu tersebar, dan rambutnya ada di tengah. Ketika orang-orang melihat pemandangan ini, mereka terkejut sekaligus geli. Pada saat yang sama, ketika mereka melihat Guoran Zi, mereka juga memiliki ketakutan yang mendalam di mata mereka. Belum lagi mereka, bahkan Long Chen dan Xia Chen terkejut. Lengan tertinggi anak ini sudah bisa mengirim dan menerima pesan dari hatinya. Tapi melihat ekspresi Guoran, mereka berdua tahu bahwa anak ini buta, dan dia sama sekali tidak bisa bermain dengan akurat. Apalagi yang lain, bahkan Guoran sendiri terkejut. Dia awalnya ingin mencukur sepotong kulit kepala King Yu dengan darah dan daging untuk menakutinya dan menghukumnya karena tidak menghormati Istana Dionysus. Namun menurut saya bidikannya tidak bengkok, dan bidikannya sedikit bias, tetapi ini menciptakan efek yang luar biasa. Guoran berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu saat kita pertama kali bertemu. Saya akan memberi Anda gaya rambut mitchut. Hitung rambut di kedua sisi. Hitung aku sebagai pecundang. Long Chen dan Xia Chen terdiam beberapa saat, Ria ini benar-benar berkulit tebal, dia berani membual tentang itu. Namun, pukulan Guoran barusan mengejutkan semua orang, dan murid-murid Dewa Te Dao semuanya ketakutan. Bagaimana mereka bisa menghitungnya? Guoran berani menyombongkan diri, tetapi tidak ada yang berani memverifikasinya, memungkinkannya untuk menyelesaikan pertunjukan yang luar biasa. Nak, kalian beruntung, bos sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi ingatlah, orang-orang sepertimu yang tidak tahu seberapa tinggi langit, ketika kamu pergi keluar di masa depan, kamu harus bersama setidaknya dua orang. Anda, Xia Chen tampak serius dan membujuk dengan sungguh-sungguh. Titik. Apakah dua orang akan lebih beruntung saat mereka bersama? Seorang murid dari Tisinto mau tidak mau bertanya. Xia Chen menggelengkan kepalanya, tidak, maksudku, ada seseorang yang harus diurus di jalan Huangkuan. Begitu suara Xia Chen jatuh, banyak orang tertawa. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Xia Chen akan memberikan kalimat seperti itu. Om. Tiba-tiba Xia Chen membentuk segel dengan satu tangan, dan pedang patah yang ditinggalkan oleh King Yu di tanah tampak hidup, menggambar busur aneh di udara. Tersedak. Pedang panjang itu secara akurat menembus sarung di sekitar pinggang King Yu, pedang panjang itu adalah sarungnya, dan senyuman orang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba membeku. Terutama murid-murid Tisinto, mata mereka penuh kengerian, karena baru saja, begitu mereka melihat sekuntum bunga, mereka merasakan cahaya dingin melintas di depan leher mereka. Setelah pedang panjang itu disarungkan, mereka melihat sehelai rambut perlahan jatuh. Melihat rambut yang jatuh, mereka mendengar suara pedang panjang tersarung. Pada saat itu, mereka akhirnya tahu apa yang baru saja terjadi. Guoran mencukur bagian tengah sebelumnya, yang membuat semua orang takjub, tapi gerakan Xia Chen membuat kulit kepala banyak orang mati rasa. Xia Chen dapat mengontrol senjata orang lain dari udara. Pedang panjang tadi melewati leher semua murid Dewa Teh Dao dan akhirnya kembali ke sarung King Yu. Jika Xia Chen memikirkannya, murid-murid Dewa Teh Dao ini sudah mati. Aku, aku, kita di sini untuk membahas Taoisme, bukan untuk bersaing. King Yu berkata dengan wajah jelek, mengatupkan giginya dan menggunakan keberaniannya. Kami tidak bersaing denganmu. Selain itu, jika ini adalah sebuah kompetisi, apakah menurut Anda-Anda memenuhi syarat untuk berdiri di sini? Long Chen tersenyum. Kau lah yang melakukan tembakan pertama barusan. King Yu berkata dengan marah. Aneh, ini kompetisi. Kami baru saja mendiskusikan Taoisme. Apa yang Anda terapung dan tenggelam sebelumnya, dan apa yang bisa Anda beli dan lepaskan? Saya hanya menguji apakah Anda telah mencapai keadaan itu. Karena Anda mampu membelinya dan melepaskannya, Anda tidak boleh marah. Karena Anda di sini untuk menantang Istana Dionysus, Anda harus bersiap untuk dipermalukan. Di mana itu? Anda hanya diperbolehkan berbicara gila-gilaan, mempermalukan para senior Istana Dionysus, dan menggosok reputasi Istana Dionysus gelombang tidak bisakah kita melawan. Anda hanya bisa mengambil keuntungan, tidak kalah, Anda mampu melepaskannya. Long Chen bertanya balik. Ini. Ketika Long Chen menanyakan pertanyaan ini, King Yu terdiam, dan dia sangat cemas hingga berkeringat dingin, dan dia tidak punya arah. Long Chen berkata dengan ringan, Lu Yu, Santo Teh, memiliki tiga bagian dari, Teh Klasik, dan Tao yang Anda pahami hanyalah bagian paling dangkal dari Teh Klasik bawah. Tiga sutra Teh Lu Yu sesuai dengan tiga alam sihir, dan tiga alam sihir mengacu pada alam keinginan, alam bentuk, dan alam tanpa bentuk. Ada pepatah dalam Kitab Suci, orang yang unggul mencapai Tao, dan dia dipromosikan menjadi pejabat surgawi. Kitab Suci yang Anda peroleh adalah jilid ketiga, dibuat untuk kopral, dan sesuai dengan alam keinginan di tiga alam. Dalam mengejar hasrat, hasrat akan pengetahuan, hasrat akan kejelasan, dan hasrat untuk menerobos, jika Anda dapat sepenuhnya memahami Kitab Suci di bawah ini, Anda akan dapat hidup lama di dunia. Kekal Ketika Anda datang ke Kuil Bacus untuk menantang, jelas bahwa Anda ingin memperluas reputasi Anda dan menggunakan reputasi Kuil Bacus untuk meningkatkan status Dewa Teh Anda. Jika Anda berada di alam ketiga dan terendah menurut klasifikasi dalam Kitab Suci Teh, terus terang, Anda bahkan belum memasuki pintu, dan Anda telah mendirikan apa yang disebut Dewa Teh untuk mengelabui dan menipu ketidaktahuan Anda. Dan kebodohan, menyusahkan, petik dua. Begitu kata-kata Longchen keluar, tidak hanya orang kuat di luar yang terkejut, tetapi bahkan orang-orang di Istana Dionysus pun tergerak. Orang Suci Teh Lu Yu tahu namanya, tetapi dia tidak tahu banyak tentang tulisan suci yang dia tulis. Berapa banyak orang tahu? Omong kosong, omong kosong. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah putih muncul di kejauhan dengan ekspresi marah di wajahnya. Melihat lelaki tua itu, King Yu dan yang lainnya langsung berseru kaget, leluhur tua. Bab 3684, Lu Yu Pria tua berjubah putih itu muncul, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik dewa yang mulia setengah langkah. Dia berpakaian putih dan memiliki rambut putih. Saya harus mengatakan bahwa pakaian ini sendiri benar-benar mengintimidasi, tetapi lelaki tua ini, seperti muridnya, memiliki dagu yang tinggi dan penampilan yang perkasa, yang sedikit tidak menyenangkan. Apa? Tidak memerintah di belakang layar, dan akhirnya mau keluar. Long Chen menatap lelaki tua itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Saya secara pribadi diinstruksikan oleh orang bijak Teh Tua, dan saya telah memperoleh biografi orang bijak yang sebenarnya. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda berbicara omong kosong di sini? Leluhur Dewa Teh berkata dengan marah. Kata-kata leluhur Tisinto mengejutkan semua orang dan memandangnya dengan tak percaya, bahkan Long Chen terkejut. Anda harus tahu bahwa Santo Teh Luyu memasukkan kitab Teh, yang mencatat 368 ribu jenis teh terkenal, dan mencatat kemanjuran setiap teh, serta aspek memetik, menggoreng, menyeduh, mengutip, Ada lebih dari 360 ribu jenis teh terkenal yang tercatat dalam teh klasik, tetapi kurang dari 60 ribu jenis teh terkenal dapat ditemukan hari ini, dan lebih dari 300 ribu jenis sisanya telah lama menghilang. Bahkan ada beberapa teh terkenal yang menjadi obat langka di era Chaos. Spesies ini telah lama menghilang di sungai panjang waktu. Spesies era kekacauan, orang-orang yang dapat merekamnya, pasti merupakan karakter zaman kuno, dan mereka juga merupakan karakter yang ada sebelum perang kuno. Karakter yang ada sebelum War of the Ancients, tetapi di generasi selanjutnya, tidak ada catatan tentang dia, hanya tiga kitab suci yang dia buat sendiri yang telah diturunkan. Namun, karena usianya terlalu lama, banyak kitab suci yang tergores. Karena terlalu banyak orang yang menggosok-gosokkan batu gosok tersebut, maka batu prasasti tersebut telah terkikis selama bertahun-tahun sehingga banyak bagian batu prasasti yang rusak. Kitab suci teh yang telah diwariskan hingga saat ini semuanya tidak lengkap. Long Chen telah membaca kitab suci teh di Akademi Lingqiao. Kitab suci itu esoteris, tidak jelas dan sulit dipahami, dan di banyak tempat, memang tidak koheren. Long Chen hanya menghafal beberapa kitab suci yang menurutnya masuk akal. Long Chen juga secara khusus memeriksa informasi tentang Santo Teh Luyu. Sebagian besar catatan sejarah tidak mengenali orang ini, mengira bahwa orang ini dibuat-buat. Yang disebut kitab suci teh juga merupakan kumpulan kebijaksanaan kuno dan dikumpulkan dari ratusan sekolah. Ditulis oleh Panjang. Dalam kitab suci, banyak hal disebutkan, yang terlalu misterius dan sulit dipercaya. Bagian yang tidak bisa dipahami tidak bisa dipahami, dan bagian yang bisa dipahami juga membingungkan. Oleh karena itu, kebanyakan orang mengira bahwa orang bijak teh Luyu adalah orang yang tidak ada. Ketika leluhur Dewa Teh mengatakan bahwa dia telah diperintahkan oleh orang bijak teh secara pribadi, bahkan Long Chen tidak dapat mempercayai telinganya. Tapi melihat wajah bangga leluhur Dewa Teh, sepertinya dia tidak berbohong, yang paling mengejutkan Long Chen. Apakah kamu benar-benar melihat Santo Teh Luyu? Kata Long Chen. Melihat penampilan kaget Long Chen dan yang lainnya, leluhur Dewa Teh dengan bangga berkata, Tentu saja, saya bersumpah demi jiwa saya bahwa jika saya berbohong, saya akan menghancurkan Dewa Teh. Leluhur Dewa Teh bersumpah bahwa semua orang terkejut lagi, dan tidak ada yang berani bersumpah demi sekte mereka sendiri. Sebab dan akibatnya sangat menakutkan, yang juga membuktikan bahwa leluhur Dewa Teh benar-benar bertemu dengan Santo Teh Luyu. Semua orang di Istana Bacus saling memandang dengan tak percaya. Mereka tidak bisa mempercayainya, tetapi mereka harus mempercayainya. Apakah memang ada orang seperti Petapa Teh? Seorang murid Dionisian mau tidak mau bertanya. Ada orang, dan saya memiliki hubungan dengan mereka, kata Imam Besar itu. Semua orang terkejut lagi. Tidak hanya ada orang yang nyata, tetapi Imam Besar bahkan telah melihatnya. Itu luar biasa. Orang seperti apa Santo Teh itu? Bagaimana dia bisa memanggil orang seperti itu? Seorang murid Dionisian tidak bisa tidak berkata. Luyu, Santo Teh, adalah orang yang sangat bijaksana. Saya khawatir hal-hal tidak sesederhana itu. Ada keheningan di luar Istana Dionisian, tetapi leluhur Dewa Teh dan murid-muridnya semuanya penuh kesombongan dan kesombongan. Longchen, apa lagi yang harus kamu katakan? Biarkan lidah Anda fasi dan Anda bisa mengacaukan hitam dan putih, tetapi leluhur kami adalah murid langsung dari orang suci Teh. Hanya identitas inilah yang dapat Anda lakukan sebagai bukan siapa-siapa. Apakah Anda berkomentar? King Yu berkata dengan arogan. Cepat rawat titik tengahmu, jangan biarkan angin mengacak-acak rambutmu, tetaplah di samping. Guoran cemberut dan berkata dengan nada menghina. Anda. King Yu sangat marah, dan ada seorang murid perempuan di sebelahnya, jadi dia bergegas untuk menyisir kembali rambutnya dan mengenakan mahkota emas lagi, sehingga dia bisa menyembunyikan rasa malunya. Longchen berkata dengan acu tak acu, jangan katakan apakah saya bukan siapa-siapa, jika saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berkomentar, apakah kalian tidak punya apa-apa untuk dibicarakan? Lalu apa yang kamu bicarakan dengan Lao Su? Izinkan saya bertanya, apakah Anda tahu seluruh kitab Teh? Leluhur Dewa Teh memandang Longchen dan berkata, Aku tahu, dan aku sudah membaca semuanya, tapi kualifikasiku terbatas dan aku tidak bisa memahaminya di banyak tempat. Karena Anda adalah murid Tisage, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Di bagian kedua dari Teh Klasik, disebutkan, Camellia bukanlah bunga, dan Teh bukanlah daun. Level Kathoda dan Yang, seperti kombinasi, Harmoni Yin dan Yang, generasi ganda dan generasi tiga. Apa artinya, jenis Teh apa yang Anda maksud pada zaman dahulu? Longchen memandangi Leluhur Dewa Teh. Leluhur Tisinto kehilangan kata-kata, matanya berputar-putar, dan dia batuk kering, pada saat itu, Lord Sengzun membacakan kitab suci untuk saya sekaligus. Saya masih muda dan ceroboh saat itu, dan saya tidak ingat banyak dari mereka. Saya mendapat kesan bahwa yang Anda katakan adalah sejenis Teh Herbal dengan kekuatan Yin dan Yang. Petik 2 Leluhur Tisinto sepertinya sedang berpikir keras gelombang sepertinya sedang mengingat sesuatu, tapi dia tidak bisa mengingatnya, dan dia terlihat kesal. Hahaha. Longchen tertawa keras, tetapi tidak berbicara, tetapi langsung berkomunikasi dengan jiwanya, Sial, saya telah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti Anda. Paragraf yang saya bicarakan adalah deskripsi Akasya Yin yang dalam The King of Medicine, Karya dan Dao. Petik 2 Hey, adik kecil, kasihanilah, ada yang ingin kami katakan. Leluhur Dewa Tisinto buru-buru berkata, Bicara dengan baik, mengapa saya tidak membenci orang sombong, tapi saya benci orang yang lebih sombong dari saya. Longchen mencibir. Adik laki-laki, aku benar-benar telah melihat Dewa Petapa Teh, dan orang tuanya memang menunjukku. Saya dapat bersumpah dengan jiwa saya bahwa ini bukanlah penipuan. Leluhur Dewa Teh sangat cemas hingga dahinya berkeringat. Titik. Terus. Hanya karena ini, Anda menatap nama orang tuanya dan memamerkannya di mana-mana. Dengan pengetahuan Anda, itu hanya akan merusak reputasinya. Hari ini, saya akan membukakan pintu untuknya. Kata Longchen Lengham. Jangan, adik kecil, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Leluhur Dewa Teh berkata dengan cemas. Oh, apakah Anda memiliki sesuatu di tangan Anda yang ingin saya lihat? Longchen berkata dengan jijik. Sekarang dia telah merampok perusahaan bisnis Longteng begitu lama, dan sudah cukup kaya untuk menyaingi negara. Dia hanya ingin mengurus perusahaan yang tidak dikenal ini. Pria hebat. Apakah kamu puas dengan hal ini? Nenek Moyang Teh Sinto mengatakan sesuatu dan mengeluarkan sesuatu, dan begitu benda itu keluar, tawa Longchen tiba-tiba berhenti, dan matanya tiba-tiba berubah. Bab 3685 banding 7 Pohon Kaca Harta Karun. Saya melihat leluhur Dewa Teh, dan mengeluarkan pot bunga halus seukuran telapak tangan. Di dalam pot bunga, ada sebuah pohon kecil. Meskipun pohon itu kecil, tingginya hanya 3 inci, pohon itu sangat halus. Ada tujuh warna daun pada pohon tersebut, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, biru, dan ungu. Ketika dia melihat pohon kecil ini, Longchen hampir tidak menyebutkannya. Ini adalah spesies dari era kekacauan, pohon kaca berlapis 7 harta karun, juga dikenal sebagai pohon indah 7 harta karun, pohon kebijaksanaan, dan pohon bodi. Jenis pohon ini hanya ada dalam legenda, dan tidak ada yang pernah melihatnya sejak perang kuno. Alasan mengapa Longchen tahu tentang Seven Treasure Glaze Glass Tree adalah karena dia melihatnya di sebuah buku kuno yang rusak. Tujuh warna daunnya mewakili tujuh kekuatan, dan tujuh kekuatan ini persis sama dengan emas, kayu, air, api, bumi, angin, dan guntur, yang sama dengan kekuatan cincin dewa tujuh warna Longchen saat ini, bahkan warna pun relatif. Jadi ketika saya melihat Seven Treasure Glaze Glass Tree ini, bahkan dengan keterkejutan Longchen, saya hampir tidak menyebutkannya. Pohon unikon tujuh warna, tidak menyangka kamu memiliki harta karun seperti itu. Longchen berkata dengan kaget. Tentu saja Longchen tidak akan memberitahu leluhur dewa T bahwa ini adalah pohon kaca berlapis tujuh harta karun, jika tidak, orang ini tidak akan dapat menukarnya dengan dia jika dia dibunuh. Namun, Longchen terlalu banyak berpikir. Di dunia ini, sangat sedikit orang yang mengetahui Seven Treasure Glaze Glass Tree. Bahkan jika Anda memberitahu T God Patriarch, dia tidak tahu apa itu Seven Treasure Glaze Glass Tree. Kali ini, Longchen tidak menggunakan teknik transmisi suara, tetapi langsung berbicara dengan leluhur Tisinto. Haha, adik laki-lakiku memiliki penglihatan yang bagus, tapi sekilas aku bisa mengenali pohon unikon tujuh warna ini, yang aku kagumi. Leluhur Dewa Teh tertawa dan berkata, mengejutkan semua orang bahwa dia memelototi naga sebelumnya, tetapi sekarang dia berada di naga itu. Debu memanggil saudara. Semua orang saling memandang dengan cemas, bertanya-tanya mengapa keduanya gila, bagaimana sikap mereka berubah begitu cepat, itu sedikit tidak bisa diterima. Namun, ketika mereka mendengar nama pohon unikon tujuh warna, masih banyak orang yang terkejut. Beberapa pembangkit tenaga generasi tua masih mendengar nama pohon unikon tujuh warna. Kamu sopan? Pohon unikon tujuh warna adalah peninggalan kuno, pohon yang dikaitkan dengan unikon binatang keberuntungan, dan simbol keberuntungan. Ada pepatah lama, ada pohon tujuh warna di dalam rumah, yang menarik unikon, cahaya keberuntungan membubung ke awan, dan ruiksia membuka pintu. Dikabarkan bahwa ketika pohon unikon tujuh warna tingginya puluhan ribu kaki, dedaunan di pohon itu akan mekar dengan cahaya warna-warni, membentuk awan keberuntungan yang berwarna-warni. Saat itu, unikon akan tertarik. Keberuntungan Anda benar-benar patut ditiru. Long Chen tersenyum. Melihat bahwa long Chen tidak membongkarnya, leluhur dewa teh sangat gembira, yang berarti semuanya memiliki permainan, leluhur dewa teh berkata. Sejujurnya, alasan kenapa aku bisa mendapat berkah seperti itu adalah karena teh sage. Pohon unikon tujuh warna ini adalah hadiah dari orang bijak teh. Jadi begitu, maaf, ternyata yang mulia benar-benar berhubungan dengan santo teh. Long Chen berkata dengan kepalan tangan. Jangan, yang mulia, saya beberapa tahun lebih tua dari Anda, jadi saya akan memanggil Anda kakak Long Chen. Nama asli saya adalah Jiang Wuxin. Anda bisa memanggil saya saudara Wuxin. Patriark teh sendao tertawa. He he, oke, saudara Wuxin, bagaimana kalau kita duduk dan berbicara? Long Chen memberi isyarat dengan tangannya. Sangat baik. Nenek moyang dewa teh juga tertawa dan duduk dengan gembira di platform tau. Orang-orang di sekitar melihat mereka berdua dengan ekspresi bingung. Perubahan ini terlalu mendadak. Kakak Long Chen, kamu juga telah melihat ketulusan kakakku. Pohon unikon tujuh warna ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Izinkan saya memberitahu Anda ini, sebelum saya bertemu guru Teh Sage, saya hanyalah seorang anak laki-laki dengan bakat biasa-biasa saja, dan saya bahkan tidak memiliki potensi untuk memadatkan darah generasi pertama. Karena saya dikucilkan, saya meninggalkan keluarga dengan marah dan mengembara. Belakangan, dengan pohon unikon tujuh warna ini, bakat saya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Saya membangunkan garis keturunan generasi pertama pada hari yang sama, dan kemudian basis kultifasi saya meningkat pesat. Dalam 3000 tahun, saya dipromosikan ke alam yang mulia dewa setengah langkah. Jika Anda tidak mempercayai saya, saya bisa bersumpah demi jiwa saya lagi. Nenek moyang dewa Teh menyeduh teh harum sendiri, dan mengambil kesempatan untuk mentransmisikan jiwanya. Dari penampilannya, dia sedang berkonsentrasi membuat teh, dan dia tidak bisa melihat petunjuk sama sekali. Longchen sedikit tersenyum, tidak, saya percaya apa yang Anda katakan, tetapi Anda tidak mengatakan poin kuncinya. Misalnya, mengapa dia menginjakan kaki setengah langkah yang mulia dewa dalam 3000 tahun? Misalnya, ketika pohon unikon tujuh warna tingginya 10.000 kaki, itu akan menghasilkan sinar cahaya berwarna-warni, menarik unikon binatang yang baik. Mengapa tidak tumbuh sama sekali setelah ratusan ribu tahun? Jangan bilang, ketika orang bijak teh memberimu pohon unikon tujuh warna, itu hanya seukuran sebutir beras. Petik 2. Ini, sebenarnya. Jangan bohong, atau aku akan membuatmu bersumpah. Longchen berkata dengan ringan, sambil mengambil teh yang diseduh oleh leluhur dewa teh, menyesapnya, dan menutup matanya untuk merenung. Yah, ada tiga alasan mengapa aku dengan enggan memindahkan pohon unikon tujuh warna. Salah satunya adalah kemampuannya hanya dapat membuat saya tumbuh dengan cepat, dan itu tidak efektif untuk orang lain, dan saya telah mencapai kondisi saat ini, dan itu tidak lagi tersedia untuk saya. Bantuan apapun juga. Kedua, ketika Lorde Sage memberi saya pohon unikon tujuh warna, itu sangat besar. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba memupuknya, itu tidak tumbuh satu sen pun selama ratusan ribu tahun. Ketiga, ketika Tuan Teh Sage memberi saya pohon unikon tujuh warna, dia bahkan tidak memberi tahu saya nama pohon unikon tujuh warna itu, tetapi hanya menyuruh saya untuk menyimpannya dengan baik dan menukarnya dengan apa yang saya butuhkan di masa depan. Titik. Saudara Longchen Gelombang saya mengatakan yang sebenarnya. Nyatanya, saya sangat menghormati Master T. Sein, dan semua yang saya miliki diberikan kepada saya oleh orang tua itu. Itu sebabnya saya menciptakan Tao of Ti. Saya ingin seluruh dunia tahu nama lelaki tua itu. Sejujurnya, Master T. Sein memberi saya pohon unikon tujuh warna ini dan mengucapkan sepatah katapun, tetapi dia tidak memberi saya nasihat apapun. Belakangan, saya diam-diam mengumpulkan beberapa potongan dari kitab suci teh dan mulai membuat dewa teh. Saya datang untuk menantang istana Dionysus untuk mendapatkan ketenaran. Sebenarnya, hatiku tidak buruk. Jadi, saya harap Anda dapat memberi saya kitab teh lengkap, saya bersedia memberi Anda pohon unikon tujuh warna, jika tidak cukup, apa yang Anda inginkan, katakan saja, selama saya memilikinya, saya tidak akan pernah mengernyit setengah alis. Nenek Moyang Teh Sinto berkata dengan tulus. Longchen tidak menyangka pria ini terlihat seperti pemukulan, tapi dia adalah seseorang yang tahu bagaimana harus berterima kasih. Dan petapa teh, yang tidak mengenalnya sebelumnya, menyerahkan pohon kaca berlapis tujuh harta karun kepadanya untuk diamankan, dan memintanya untuk menukar apa yang dia butuhkan di masa depan. Apa arti dibalik ini? Melihat Longchen menutup matanya dan merenung, leluhur dewa teh juga menutup matanya dengan tenang dan tidak berani mengganggu Longchen, tetapi dia sedikit gugup dan sepertinya sedang menunggu persidangan Longchen kapan saja. Jelas, dia bukan negosiator. Semua kelemahan sudah terbongkar, jelas menunggu untuk dibantai. Tidak masalah, aku bisa memberimu bagian pertama, kedua, dan ketiga dari teh klasik. Kata Longchen. Terima kasih. Terima kasih. Nenek Moyang Dewa teh dengan bersemangat menyerahkan pohon kaca berlapis tujuh harta karun kepada Longchen, dan Longchen mengulurkan tangan dan mengambil pohon kaca berlapis tujuh harta karun. Om. Tiba-tiba, pohon kaca berlapis tujuh harta karun bergetar, dan cahaya ilahi tujuh warna menyala, memantulkan langit, dan langit serta bumi langsung ditutupi oleh cahaya ilahi tujuh warna. Bab 3686, tetap di ruang kekacauan. Seven Treasure Glaze Glass 3 tiba-tiba menghilang dari tangan Longchen dan muncul di atas kepala Longchen, dan cincin Dewa tujuh warna di belakang Longchen lahir secara otomatis. Cincin ilahi tujuh warna Longchen melengkapi cahaya ilahi tujuh warna dari pohon kaca berlapis tujuh harta karun, dan akhirnya perlahan-lahan bergabung menjadi satu, dan akhirnya pohon kaca berlapis tujuh harta karun muncul di area inti Dewa Cincin. Namun, Seven Treasure Glaze Glass 3 terlalu kecil. Setelah diintegrasikan ke dalam cincin ilahi tujuh warna, itu menjadi semakin kecil, dan akhirnya menghilang. Om. Pada saat ini, ruang kaca Longchen bergetar sedikit, dan pohon kaca tujuh harta karun benar-benar muncul di ruang kacau. Setelah Seven Treasure Glaze Glass 3 berakar di ruang yang kacau, awalnya tingginya hanya tiga inci, tetapi mulai tumbuh dengan cepat, dan langsung mencapai ketinggian lebih dari satu kaki. Daun Seven Treasure Glaze Glass 3 menjadi semakin subur, tetapi tumbuh setinggi tiga kaki. Setelah tinggi, berhenti tumbuh. Dengan gerakan di hati Longchen, dia mendorong semua mayat binatang buas yang diadapatkan di Moruo Starfield ke dalam tanah hitam. Terakhir kali di Moruo Starfield, Longchen menyimpan tubuh monster yang terbunuh, karena pohon ilahi Jianmu telah mencapai batasnya dan tidak akan tumbuh lagi. Bahkan setelah bunga teratai mata ajaib tumbuh ke peringkat kelima, dia tidak dapat melanjutkan tumbuh, jadi Longchen menyimpan semua mayat yang dia dapatkan. Ketika Seven Treasure Glaze Glass 3 memasuki ruang yang kacau, seperti air pengisap paus yang panjang, ia dengan panik menyerap vitalitasnya, tetapi ruang yang kacau juga memiliki hukumnya sendiri. Ia tidak mengizinkan tanaman spiritual apapun untuk mengekstrak vitalitas orang lain untuk mendukung diri. Oleh karena itu, setelah Seven Treasure Glaze Glass 3 tumbuh setinggi tiga kaki, ia akan menggunakan kelebihan vitalitas di ruang yang kacau, dan tidak lagi dapat menyerap vitalitas dan terus tumbuh. Ketika Longchen mendorong tumpukan mayat ke dalam tanah hitam, vitalitas yang tak ada habisnya mekar, dan pohon kaca berlapis tujuh harta karun mulai tumbuh lagi. Namun, ada terlalu banyak mayat, dan butuh beberapa hari untuk mencernanya sepenuhnya. Ternyata adik laki-laki itu yang ingin aku tunggu. Pohon unikon yang berwarna-warni akhirnya menemukan pemiliknya, dan saya telah menyelesaikan kepercayaan Tuan Teh Sage. Ketika melihat pohon kaca berlapis tujuh harta karun di tangan Longchen, itu seperti seorang prajurit dewa yang mengenali tuannya, dan sebuah penglihatan yang menakjubkan muncul, dan leluhur dewa Teh tampak bersemangat. Dan pembangkit tenaga listrik lainnya juga dipindahkan, mereka tidak bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Bahkan pembangkit tenaga listrik di istana Dionysus tertegun. Hanya mata imam besar, dengan sedikit pencerahan, perlahan mengangkat gelas anggur, menyesap anggur, dan senyum penuh arti muncul di sudut mulutnya. Mendengar apa yang dikatakan leluhur dewa Teh, Longchen juga merasa tak terbayangkan. Mungkinkah orang yang ditunggu oleh Seven Treasure Glaze Glass 3 adalah dia? Ini agak terlalu misterius, bukan? Terima kasih kawan. Harta karun yang dipegang orang selama ratusan ribu tahun sekarang langsung diberikan kepadanya, dan berhak memanggilnya kakak tua. Kitab Teh lengkap terletak di Akademi Lingkiau. Saudaraku, Anda dapat mengirim murid Anda ke Akademi Minghao Tian Lingkiau untuk menyalinnya. Kata Longchen. Akademi Lingkiau? Tidak heran, Akademi No. Satu di sembilan langit dan sepuluh bumi benar-benar sesuai dengan reputasinya. Hanya saja saya tidak ada hubungannya dengan Akademi Lingkiau, saya khawatir mereka tidak mengizinkan kami menyalinnya. Leluhur Dewa Teh itu berkata dengan wajah bingung. Hahaha, kamu bahkan tidak tahu bahwa bosku adalah dekan cabang ketujuh Akademi Lingkiau. Ketika Anda tiba di Akademi Lingkiau, Anda hanya perlu melaporkan nama bos saya, tidak ada yang akan menghentikan Anda. Guoran tertawa. Ternyata adik laki-laki itu, ternyata kamu adalah dekan Akademi Lingkiau. Benar-benar tidak sopan. Leluhur Dewa Teh tercengang. Sebenarnya, bahkan tanpa persetujuan saya, jika Anda datang ke Akademi Lingkiau, niat Daoming, dekan kemungkinan besar akan membiarkan Anda menonton kitab teh lengkap. Akademi Lingkiau berbeda dari sekolah biasa. Kami terbuka untuk seluruh dunia. Selama Anda datang dengan kebaikan, kami tidak akan pernah mengecewakan Anda. Long Chen tersenyum. Jadi, terima kasih Din Long Chen. Guoran melaporkan identitas Long Chen, dan leluhur Dewa Teh tidak berani memanggil Long Chen sebagai saudara laki-laki atau laki-laki, dan langsung memanggilnya dekan. Kamu idiot. Kamu masih belum meminta maaf kepada Din Long Chen. Kamu menyinggung Din Long Chen. Apakah kamu masih memperlakukannya seperti bukan apa-apa? Leluhur Dewa Teh tiba-tiba berteriak pada murid-murid di belakangnya. King Yu dan yang lainnya dimarahi begitu keras sehingga mereka tidak bisa mengetahuinya. Kamu yang meminta kami untuk menendang Jim, jadi mengapa kamu memarahi kami sekarang? Tetapi ketika leluhur berbicara, mereka tidak berani membalas, jadi mereka harus menghadapi Long Chen dengan kepalan tangan dan berkata, Maaf, dekan Long Chen. Bang, bang, bang. Leluhur Dewa Teh menendang mereka dilekukan kaki mereka, dan murid-murid ini ditendang hingga berlutut. Leluhur Dewa Teh berkata dengan marah, Bisakah Din Long Chen juga dipanggil olehmu? Dia dan leluhurmu adalah saudara, dan tidak ada perbedaan antara yang lebih tua dan yang lebih muda. Bagaimana saya biasanya mengajari Anda? King Yu dan yang lainnya ditendang hingga berlutut, dan mereka sangat dianiaya hingga menangis. Long Chen tampaknya lebih muda dari mereka. Di bawah, itu memalukan. Senior, Junior tahu salah, kami punya mata tapi tidak tahu Gunung Tai, kuharap kamu tidak ingat penjahat dan jangan marah pada kami. Mulai sekarang, kita akan memperbaiki kesalahan masa lalu kita dan mengubah pikiran kita menjadi manusia lagi. King Yu berkata kemudian, suaranya tercekat, anak ini penuh dengan keluhan, tapi dia tidak punya tempat untuk curhat gelombang. Long Chen merasakan ledakan tawa. Leluhur Dewa Teh ini hanya palsu, dia melakukan kesalahan, biarkan para murid disalahkan, tidak bertanggung jawab, tidak ada sikap, tetapi King Yu dan yang lainnya hanya bisa makan Huanglian dengan bodoh, dan mereka tidak bisa mengungkapkan penderitaan mereka. Bangun! Dengan lambayan tangan Long Chen, kekuatan tak terlihat membantu King Yu dan yang lainnya naik. Melihat wajah pahit King Yu, Long Chen awalnya membenci orang ini, tetapi sekarang dia merasa bahwa orang ini sangat menyedihkan. Titik Ini pertama kalinya aku bertemu denganmu, dan aku sedikit malu menerima hadiah sebesar itu darimu. Anda bagus dalam aspek lain, tetapi kekuatan jiwa Anda secara inherent tidak mencukupi. Aku akan memberimu pil pembangkit jiwa sembilan putaran ini. Long Chen mengulurkan tangan dan menyerahkannya padamu. Saya memberi King Yu pil. King Yu awalnya berpikir bahwa Long Chen hanya mengirimnya sesuka hati, dan tidak akan memberinya sesuatu yang baik, tetapi ketika dia meminum pil obat, dia terkejut menemukan bahwa itu adalah pil harta karun. Belum pernah melihat Baodan. Ini, terima kasih senior. Terima kasih tiga senior. King Yu terkejut sekaligus senang. Pil obat ini adalah berkah tersembunyi baginya. Dia tahu tentang urusannya sendiri. Pil berharga ini bisa mengubah jiwanya seperti kehidupan baru. Dia mengambil pil obat dengan kedua tangan. Buru-buru bersujud kepada Long Chen, kali ini, sepenuhnya bersedia. Guoran dan Xia Chen sedikit malu melihat penampilan King Yu. Guoran memberi King Yu panah halus, dan Xia Chen memberi King Yu jimat penyelamat. King Yu sangat bersemangat. Tidak? Wajahnya penuh dengan ekstasi, sementara murid-murid lainnya penuh dengan kecemburuan. Terima kasih, Din Long Chen. Saya punya satu hal lagi. Saya ingin meminta saran dari Din Long Chen, dan saya harap Din Long Chen dapat memberi saya jawaban. Leluhur Dewa Teh berkata dengan sungguh-sungguh. Bab 3687, Ling Xiao, Yu Su, Wu Li. Oh, tolong beritahu aku, kata Long Chen. Presiden Long Chen pernah berkata sebelumnya bahwa Kitab Teh menyebutkan bahwa atasan mencapai tau dan dipromosikan menjadi pejabat surgawi, para sersan mencapai tau dan menjadi abadi di Istana Namong. Nyatanya, kalimat ini dikritik oleh praktisi yang tak terhitung jumlahnya pada saat itu. Sejujurnya, saya juga berkonsultasi dengan banyak selebriti karena kalimat ini. Mereka mencibir kalimat ini, dan itu sangat tidak menyenangkan. Wajah Tisinto Patriark sedikit jelek. Dia mengatakan bahwa masalahnya sangat tidak menyenangkan, tetapi pada kenyataannya, dia berbalik melawan orang lain di tempat, dan kemudian dia tidak bisa mengalahkannya, dan dia tidak bisa memarahinya, jadi dia hanya bisa menelan nafas ini. Belakangan, dia berhenti meminta nasihat orang lain, dan langsung mendirikan upacara minum teh. Dia menjadi Patriark sendiri. Dia menghormati orang bijak teh seperti dewa dan bersumpah untuk melanjutkan upacara minum teh. Saya bertemu Longchen hari ini, dan Longchen mengatakan ini, leluhur dewa teh tidak bisa tidak berkata. Aku ingin tahu, pengertianmu. Begitu kata-kata leluhur Tisinto jatuh, orang-orang yang menyaksikan kegembiraan dari kejauhan, serta pembangkit tenaga listrik di Istana Dionysus, semua memandang Longchen. Cara Tisage berkata terlalu misterius, bermuka-muka, dan bahkan sedikit menyimpang, rasanya seperti omong kosong, jadi orang-orang sangat ingin tahu tentang orang ini. Longchen tersenyum dan berkata, kalimat ini, karena terlalu sombong, tidak dipahami oleh orang, dan wajar jika tidak dikenali oleh orang. Seorang cendikiawan berpangkat tinggi mencapai tahu dan dipromosikan menjadi pejabat surgawi. Di permukaan, sepertinya dia sangat percaya diri dengan kitab tehnya sendiri, penuh kebanggaan dan tidak nyaman. Namun banyak orang yang salah mengartikan arti dari Santo Teh, yang dikatakannya di paragraf terakhir Teh Klasik. Tetapi kalimat ini tidak ditujukan pada Teh Klasik, juga tidak mengatakan bahwa jalan surga harus ditempuh melalui upacara minum teh. Apa yang dia katakan tentang pencapaian tahu mencakup 10 ribu tahu, tetapi dia tidak mengatakan bahwa itu pasti upacara minum teh. Namun, beberapa orang berprasangka buruk terhadap Santo Teh karena tidak bisa membaca kitab suci teh. Petik 2 Setelah mencapai tahu, dapatkah Anda benar-benar dipromosikan menjadi pejabat surgawi, Nangong Lai Abadi, apakah kamu akan hidup untuk waktu yang lama? Leluhur Dewa Teh masih bertanya. Tahukah Anda apa artinya dipromosikan menjadi pejabat surgawi, Nangong Lai Abadi, hidup untuk waktu yang lama? Long Chen bertanya. Ini, aku benar-benar tidak tahu banyak tentangnya. Leluhur Dewa Teh ingin mengatakan bahwa dia mengetahuinya, tetapi dia merasa itu tidak sesederhana itu, jadi dia tidak berani mengatakannya, karena takut kehilangan muka. Long Chen berkata, pejabat surgawi yang dipromosikan menjadi pejabat surgawi adalah Dewa Surga, Dewa yang bertanggung jawab atas tatanan sembilan surga. Anda dapat memahaminya sebagai penguasa dunia tempat kita hidup. Nangong dalam Dewa Nangong adalah istana Lingkiao di zaman mitologi, juga dikenal sebagai istana surgawi, tempat tinggal para pejabat surgawi. Lieksian mengacu pada kelas abadi. Jika pejabat surgawi adalah penguasa, Nangong Lieksian adalah pejabat di luar istana surgawi. Tapi Nangong juga punya pepatah, konon di dunia sembilan surga, ada alam dewa tertinggi, ada lima istana, istana tengah Lingkiao, Nangong Yuksu, dan istana utara tak terukur. Istana Yuksu adalah istana selatan, gerbang utama istana surgawi, dan gerbang kehidupan. Istana tak terbatas yang sesuai, istana tak terbatas adalah gerbang kematian, hidup dan mati berlawanan. Oleh karena itu, Nangong Lieksian juga dapat dipahami sebagai berdiri di luar gerbang istana Yuksu, dan hanya berjarak satu pintu dari istana Lingkiao. Mungkin pintu ini adalah perbedaan antara sersan dan sersan di mulut Tisage. Adapun Kopral untuk mendapatkan Tao, umur panjang di dunia harus berarti umurnya lebih panjang daripada praktisi biasa. Ini adalah beberapa pendapat pribadi saya. Adapun apakah ini artinya, saya khawatir saya hanya bisa bertanya kepada penguasa Teh. Petik 2. Kata-kata Longchen mengejutkan banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir. Banyak dari kata-kata Longchen tidak pernah terdengar bahkan oleh orang tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Din Longchen, apakah istana kelima benar-benar ada? Apakah Akademi Lingkiao terkait dengan istana Lingkiao? Seorang lelaki tua di kejauhan mau tidak mau bertanya, bahwa lelaki tua itu adalah dewa setengah langkah. Orang yang kuat memiliki rambut dan janggut putih, tetapi nadanya sangat hormat. Longchen berkata dengan senyum masam, tidak ada yang tahu apakah istana kelima itu ada, saya baru saja melihat beberapa pengantar di Akademi Lingkiao Klasik. Namun, pengantar ini pada dasarnya ditulis dalam bentuk cerita mitologis, dan tidak banyak dasarnya. Namun, beberapa cerita saling terkait, masuk akal, dan tahan terhadap pengawasan. Terutama tata letak antara lima istana dan delapan gerbang yang disebutkan dalam buku-buku kuno, misteri di dalamnya membuka mata dan menakjubkan. Sangat disayangkan bahwa hal-hal yang terekam dalam mitos dan cerita semuanya sepihak, Anda hanya dapat melihat macan tutul di tengah, dan Anda tidak dapat melihat semuanya, yang membuat orang menghela nafas karena malu. Oleh karena itu, sikap saya terhadap dongeng adalah percaya atau tidak. Adapun apakah Akademi Lingkiao terkait dengan istana Lingkiao dalam dongeng, sejujurnya, saya benar-benar tidak tahu. Lagipula, setelah membaca begitu banyak buku kuno, saya tidak dapat menemukan hubungan apapun di antara keduanya. Jika Anda tertarik, Anda juga bisa datang ke Akademi Lingkiao saya sebagai tamu. Sekali lagi, selama Anda datang dengan kebaikan, Akademi Lingkiao saya tidak akan mengecewakan Anda. Petik 2 Seperti yang diharapkan dari dekan termuda dalam sejarah Akademi Lingkiao, wawasan ini, bantalan ini, pikiran ini benar-benar mengagumkan. Saya sudah tua dan tua, tidak dapat menyeberangi lautan iblis, apalagi menahan dampak penghalang surga, dan saya tidak akan dapat mencapai Minghautian dalam kehidupan ini. Namun, lelaki tua itu pasti akan mengirim murid yang luar biasa untuk berkunjung atas nama lelaki tua itu. Orang tua itu menghela nafas. Antara Minghautian dan Ziantian, ada penghalang langit yang kuat. Di bawah alam raja abadi, Anda dapat dengan bebas melewati penghalang langit. Kehidupan yang buruk akan hilang. Jika itu jenis Rilem King yang sangat lemah, tidak apa-apa gelombang semakin kuat Rilem King, dampaknya akan semakin mengerikan. Seperti mereka, dewa setengah langkah itu kuat, dan mereka dipaksa untuk menembus penghalang langit. Tidak ada bedanya dengan dikirim ke kematian. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki harapan dalam hidup ini, dan mereka hanya dapat mengirim murid mereka ke Akademi Lingqiao di masa depan. Meskipun, semua orang tahu bahwa Akademi Lingqiao adalah akademi pertama dalam sembilan hari dan sepuluh tempat, dan akademi tertua, tetapi karena secara bertahap menurun, tidak ada yang dapat menyebutkannya selama puluhan ribu tahun, dan orang secara bertahap ingin menggunakannya. Terlupakan. Saat ini, Long Chen telah menceritakan begitu banyak hal dari era mitologis, yang tiba-tiba mengingatkan orang bahwa, sebagai Akademi tertua di sembilan langit dan sepuluh tempat, latar belakangnya tidak terbayangkan. Selain itu, Akademi Lingqiao menyambut sekte manapun untuk berkomunikasi kapan saja. Untuk sementara waktu, banyak orang yang sangat merindukan Akademi Lingqiao. Senior, katamu, apakah kita masih ingin memasuki tiga ribu dunia? King Yu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Anda, saran pribadi saya adalah membiarkannya pergi. Kedengarannya jelek, Anda berpikiran tinggi dan rendah hati. Tanpa perlindungan leluhur Anda, Anda akan bereinkarnasi sejak lama. Di tiga ribu dunia, ada banyak sekali orang kejam, dan kemungkinan Anda keluar hidup-hidup sangat rendah. Kata Long Chen. Oke, saya akan mendengarkan para senior, para leluhur, para murid akan berangkat sekarang, dan saya pasti akan membawa kembali kitab suci teh. King Yu berkata dengan percaya diri, dan tidak merasa menyesal telah melewatkan acara tiga ribu dunia. Nenek Moyang Dewa Teh berterima kasih kepada Long Chen lagi, dan kemudian pergi bersama para murid. Setelah Long Chen menyuruh semua orang pergi, dia kembali ke istana Dionisian. Ketika dia melihat ruang kekacauan lagi, Long Chen terkejut. Bagaimana situasinya? Bab 3688, Pohon Indah Saya sudah lama tidak melihat Anda, dunia yang kacau telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan Long Chen hampir tidak dapat dikenali. Pohon kaca berlapis tujuh harta karun, yang awalnya ditinggalkan di tepi ruang yang kacau, berlari ke tanah hitam di area inti di beberapa titik. Dan mayat yang menumpuk seperti gunung di tanah hitam telah menghilang. Seluruh tubuh Seven Tracer Glazed Glass 3 mekar dengan cahaya, dan seluruh tubuhnya transparan. Itu seperti kaca, titik. Tanah hitam memiliki kekuatan kematian tanpa akhir, tetapi kedatangan pohon kaca berlapis tujuh harta karun telah secara paksa menciptakan tanah putih di dunia tanah hitam. Jutaan mil ruang tanah hitam membentuk dua warna, satu hitam dan satu putih. Melihat dari ketinggian, Longchen terkejut menemukan bahwa pola tai chi terbentuk di sini. Pohon kaca berlapis tujuh harta karun dan pohon dao surgawi saling berhadapan di udara. Pohon kaca berlapis tujuh harta karun memancarkan kecemerlangan ilahi, sedangkan pohon dao surgawi membawa kekuatan gelap kematian. Kekuatan antara keduanya saling bertentangan, dan tampaknya kedua kekuatan tersebut bersaing dalam kegelapan. Dibandingkan dengan pohon dao surgawi, pohon kaca berlapis tujuh harta karun jelas jauh lebih kecil, tetapi dapat menempati setengah dari dunia bumi hitam. Panggilan Roh Longchen baru saja datang ke depan pohon kaca berlapis tujuh harta karun, ketika tiba-tiba dua sosok terbang keluar dari bawah pohon kaca berlapis tujuh harta karun. Saudara Longchen, kami sangat menyukai pohon ini. Ini akan menjadi rumah kami di masa depan. Seru Leilinger penuh semangat. Dengan itu, saya sepertinya tumbuh sepanjang waktu, tetapi saya tidak bisa mengatakan dengan tepat di mana pertumbuhannya. Singkatnya, kami sangat menyukainya. Roh Longchen juga bersemangat dan mengobrol. Hati Longchen tergerak, pohon kaca berlapis tujuh harta karun, juga dikenal sebagai pohon indah tujuh harta karun, pohon kebijaksanaan, dan pohon bodi, adalah spesies di era kekacauan, dan juga merupakan pohon dewa dalam mitos dan legenda. Tercetak dengan jejak jiwanya sendiri, dengan siapa dia berbagi umurnya dan sama berharganya dengan hidup. Namun, meskipun itu adalah legenda, tidak banyak pengenalan tentang Seven Treasure Glaze Glass 3. Ketenarannya terlalu besar, tetapi tidak ada yang tahu persis kekuatan apa yang dimilikinya. Ketika jiwa ilahi Longchen datang ke depan pohon kaca berlapis tujuh harta karun, cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya jatuh di pohon kaca berlapis tujuh harta karun, tubuh Longchen terkejut, bermandikan cahaya ilahi yang berwarna-warni, Longchen tampaknya menerima baptisan spiritual, semacam kekuatan yang berjalan di tubuh Longchen. Pada saat itu, seluruh tubuh Longchen merasa nyaman, dan kekuatan pohon kaca berlapis tujuh harta karun tidak terlalu kuat, tetapi terus menerus dan terus menerus. Di antara mereka, bayangan pohon kaca berlapis tujuh harta karun dengan cepat dicap. Om! Tiba-tiba jiwa Longchen menarik diri dari ruang yang kacau, tetapi dengan Longchen, sebenarnya ada pohon kaca berlapis tujuh harta karun. Bos! Xia Chen dan Guoran berada di samping Longchen, mempelajari rune pada cetak biru, ketika Seven Treasure Glaze Glass 3 tiba-tiba muncul, mengejutkan mereka berdua. Mereka bahkan lebih terkejut ketika mereka menyadari bahwa ini adalah pohon yang diberikan leluhur dewa teh kepada Longchen. Bagaimana itu menjadi begitu besar dalam sekejap mata? Ketika Seven Treasure Glaze Glass 3 muncul dan cahaya ilahi yang berwarna-warni jatuh, menyatukan ketiganya, Guoran dan Xia Chen segera merasa nyaman, dan kekuatan ilahi mulai membaptis tubuh mereka. Om! Rune yang tak terhitung jumlahnya di lengan kanan Guoran menyala, dan pada saat yang sama, bintik-bintik cahaya muncul di tubuh Guoran. Itu adalah Rune yang telah ditembus Xia Chen ke tubuh Guoran sebelumnya. Saya mengerti. Xia Chen dan Guoran berteriak pada saat yang sama, ketika cahaya para dewa menyinari mereka, kepala mereka seperti belati, dan mereka tiba-tiba memahami kebenaran yang tak terhitung jumlahnya. Cetak biru yang baru saja mereka pelajari adalah Rune di lengan Guoran. Mereka telah mempelajarinya sejak lama, dan mereka tidak pernah membuat nama untuk itu. Namun, dalam hal ini, keduanya menjadi semakin berani dan terus belajar. Pada saat ini, kesulitan yang sebelumnya menjebak mereka tiba-tiba menjadi jauh lebih mudah. Apa yang tidak mereka pahami tiba-tiba menjadi jelas, dan mereka memecahkan beberapa teka-teki dan membaca beberapa Rune sekaligus. Panggilan. Tiba-tiba, Seven Tracer Glaze Glass 3 menghilang dan kembali ke ruang yang kacau. Semuanya tampak seperti ilusi. Ekspresi Guoran dan Xia Chen berubah, dan mereka buru-buru menulis, meninggalkan banyak catatan di atas kertas. Mereka takut itu semua ilusi. Tetapi segera mereka menemukan bahwa ini bukanlah ilusi, tetapi kenyataan. Mereka memandang Long Chen dengan tak percaya. Pada saat Seven Tracer Glaze Glass 3 muncul, mereka sepertinya berpikir seperti mata air, dan sekarang mereka dipukuli lagi. Kembali ke bentuk aslinya. Bos, kamu mendapatkan harta karun kali ini. Jangan terlalu pelit, sebut saja, mari terus menguraikan Rune pada tulang tertinggi. Guoran berkata dengan bersemangat. Saat itu, hampir setara dengan sebulan usaha mereka, pria ini tiba-tiba merasakan manisnya. Long Chen juga akhirnya mengerti bahwa Seven Tracer Glaze Glass 3 sebenarnya adalah pohon kebijaksanaan, yang dikenal sebagai lambang surga, dengan pohon sebagai cermin, ia dapat mencerminkan semua hukum dan segala cara. Long Chen tidak merasakan apa-apa sebelumnya. Dia hanya merasa bahwa dia dibaptis oleh cahaya ilahi dari Seven Tracer Glaze Glass 3. Tapi untuk beberapa alasan, dia memanggil Seven Tracer Glaze Glass 3, tapi dia tidak merespon, tapi kedua orang itu bereaksi seperti menginjak ekor kucing. Bos, jangan kaget gelombang sebut saja, ayo pinjam. Desak Guoran. Pinjam kentut, tidak mau keluar, aku punya cara berbulu. Long Chen berkata dengan marah. Hanya pada saat inilah Long Chen menemukan bahwa dia tidak tahu kapan, di pohon kaca berlapis tujuh harta karun, ada jejak jiwanya, seperti senjata. Namun, tidak peduli bagaimana dia berkomunikasi dengan pohon kaca berlapis tujuh harta karun, itu tidak akan bergerak, jiwanya dapat memasuki ruang yang kacau, dan pohon kaca berlapis tujuh harta akan tetap memeliharanya dengan cahaya ilahi, tetapi tidak dapat dipanggil. Apakah kamu tidak cukup kuat? Pikiran Long Chen bergerak, dan ketika dia melihat masih banyak mayat yang disimpan, otaknya dicurahkan. Long Chen menemukan bahwa begitu mayat-mayat ini memasuki tanah hitam, mereka akan ditelan dalam beberapa tarikan napas, dan kemudian berubah menjadi gelombang vitalitas yang tak ada habisnya. Ke dalam ruang yang kacau. Seven Treasure Glaze Glass 3 mulai menyerap energi kehidupan dan terus tumbuh. Long Chen tiba-tiba melihat ke pohon surgawi dao di tanah hitam, menepuk batangnya, dan menghela nafas. Kamu telah bekerja sangat keras, kamu telah membayar begitu banyak, dan kamu harus diserang oleh orang lain. Pohon dao surgawi setara dengan menggunakan usahanya sendiri untuk memelihara pohon kaca berlapis tujuh harta karun, tetapi pohon kaca berlapis tujuh harta karun telah menyerbu wilayahnya, yang agak tidak adil bagi pohon dao surgawi. Namun, pohon dao surgawi berdiri diam dan tidak mengeluarkan suara. Ia seperti makhluk tanpa kebijaksanaan dan hanya bisa melakukan sesuatu menurut insting. Ketika Long Chen mengosongkan semua mayat, hanya butuh satu jam untuk tanah hitam melahap semuanya. Tampaknya kedatangan Seven Treasure Glaze Glass 3 telah memperkuat kekuatannya. Om! Seven Treasure Glaze Glass 3 dipanggil oleh Long Chen lagi. Guoran dan Xia Chen berteriak kegirangan, mengeluarkan cetak birunya, dan menulis dengan cepat. Bab 3689, Xi Yan Tiandu Seven Treasure Glaze Glass 3 bermekaran dengan cahaya ilahi yang berwarna-warni. Long Chen bermandikan cahaya ilahi, dan cincin dewa tujuh warna secara otomatis muncul di belakangnya. Long Chen sedang mencari hubungan antara cincin dewa tujuh warna dan cahaya dewa tujuh warna dari pohon kaca-kaca tujuh harta karun. Kekuatan yang terkandung dalam cincin dewa tujuh warna sebenarnya sangat mirip dengan fluktuasi pohon kaca berlapis tujuh warna. Ketika cincin dewa tujuh warna mekar, kekuatan pohon kaca berlapis tujuh warna secara otomatis akan mengalir ke cincin dewa tujuh warna. Namun, kekuatan cincin ilahi tujuh warna tidak dapat mengalir ke pohon kaca-kaca tujuh harta karun. Transmisi daya dari Seven Treasure Glaze Glass 3 adalah satu arah. Panggilan Setelah sebatang dupa, Seven Treasure Glaze Glass 3 menghilang lagi dan kembali ke ruang yang kacau. Pohon kaca berlapis tujuh harta karun yang dipanggil oleh Long Chen adalah tiruannya, bukan tubuhnya. Klon ini dapat dipanggil, tetapi jika dibiarkan, tampaknya akan menghabiskan kekuatannya. Ketika daya dikonsumsi sampai batas tertentu, secara otomatis akan kembali ke ruang kacau untuk beristirahat. Sebelum istirahat, biarkan Long Chen memanggilnya, dan itu akan mengabaikan Long Chen. Aku pergi, ini terlalu cepat. Hanya butuh beberapa nafas, kata Guoran dengan sedikit ketidakpuasan. Berpuaslah, aku sudah menemukan 37 rune, dan melalui perhitungan berulang, semuanya benar. Selain itu, saat kita menghitung, kita sama sekali tidak bisa merasakan aliran waktu. Jika Anda mengeluh lagi, hati-hati bos akan menamparkan Anda. Xia Chen tertawa. Xia Chen lebih sadar daripada Guoran, dan memahami 37 rune dalam satu nafas. Namun, semua rune ini adalah rune di lengan Supreme Guoran, dan Guoran tidak sabar dan tidak sabar untuk memahami semuanya dalam satu tarikan nafas. Guoran, kamu hampir selesai. Xia Chen juga perlu berlatih. Dia mempelajari rune Anda setiap hari. Dia tidak punya waktu untuk berlatih sendiri. Long Chen mengerutkan kening. Hari-hari ini, Xia Chen ditangkap oleh Guoran dan terus mempelajari lengan tertinggi. Selama ini, dia tidak pernah melihat Xia Chen beristirahat, apalagi berlatih. Long Chen tidak bisa membantu tetapi mengalahkan Guoran. Guoran segera berkata kepada Xia Chen dengan sedikit rasa bersalah, Saudaraku, maafkan aku, aku terlalu egois. Aku memiliki begitu banyak rune di lengan tertinggi. Aku tidak dapat menyelesaikan studi. Jangan tunda kultifasimu karena aku. Titik petik dua. Setelah diingatkan oleh Long Chen, dia menyadari bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Sejak dia bertemu Xia Chen, semua waktu Xia Chen telah diberikan kepadanya, dan dia tidak punya waktu untuk berlatih. Tidak apa-apa, pokoknya kita dua bersaudara, timbangan tidak lepas dari timbangan, dan timbangan tidak lepas dari timbangan. Kekuatanmu adalah kekuatanku, terlepas dari satu sama lain. Xia Chen tersenyum. Haha, ya, kalau begitu mari kita lanjutkan mempelajari lengan tertinggi. Guoran tertawa. Pop. Long Chen menamparkan Guo dan kemudian di kepala, Guoran meringis kesakitan, dan Long Chen mengutup dengan marah. Xia Chen sopan padamu, aku khawatir kamu akan merasa bersalah, tapi kamu benar-benar tidak memperlakukan dirimu sebagai orang luar. Saudaraku, mengapa kamu merasa bersalah? Apakah saya kuat karena dia kuat? Guoran menutupi kepalanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Melihat tamparan Long Chen terangkat lagi, dia sangat ketakutan sehingga dia segera bersembunyi di belakang Xia Chen. Titik. Long Chen berkata dengan tegas, Xia Chen, kamu harus menyisakan lebih banyak waktu untuk dirimu sendiri. Meskipun keterampilan jimat Anda sangat kuat, bahkan jika Anda bertemu dengan saya, Anda dapat melarikan diri meskipun Anda bukan tandingannya. Tapi kali ini 3.000 dunia dibuka, ada kesombongan yang tak ada habisnya, monster merajalela, kesombongan semua wilayah, dan monster yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan terbangun. Saudara Xia Gohong berkata bahwa pembukaan 3.000 dunia kali ini adalah 9 hari 10 titik awal untuk kekacauan yang akan datang. Pada saat itu, semua ras besar akan muncul, dan makhluk dari dunia kegelapan juga akan dibunuh. Pada saat itu, 3.000 dunia mungkin akan menjadi ladang pembunuhan. Bahkan jika tidak ada semua jenis harta yang patut ditiru, jika musuh bertemu, saya khawatir mereka akan membunuh sungai berdarah. Saya khawatir Anda akan bertemu dengan pengontrol domain, dan teknik rune Anda akan tertahan, dan Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Petik 2. Wajah Guoran berubah begitu dia mendengarnya. Terakhir kali dia bertarung melawan Liao Bencang, bidang kepercayaannya menjadi mimpi buruk bagi mereka bertiga. Jika bukan karena mata api penyucian Longchen, mereka semua akan mati. Dalam pertempuran itu, Xia Chen terlalu jelas ditekan. Jika dia bertemu dengan pakar domain, Xia Chen benar-benar dalam bahaya. Berpikir bahwa selama periode waktu ini, dia telah mengganggu Xia Chen untuk membantunya meneliti rune dan meningkatkan dirinya sendiri. Itu sangat egois, dan Guoran tiba-tiba merasa bersalah. Bos, saya mengerti. Nyatanya, saat saya membantu Guoran mempelajari lengan tertinggi, saya juga mempelajari metode untuk menghancurkan kekuatan domain. Saya juga memikirkan beberapa kemungkinan dari rune di lengan tertinggi Guoran. Membantu Guoran mempelajari lengan tertinggi juga membantuku. Xia Chen mengangguk. Itu bagus, tanyaku. Pintu masuk ke 3.000 dunia adalah turbulensi spasial. Setelah masuk, mereka akan terlibat dalam jalur spasial yang berbeda, dan tidak ada yang tahu ke arah mana mereka akan jatuh ke dalam 3.000 dunia. Oleh karena itu, kemungkinan dua orang untuk bersama sangatlah kecil, dan setiap orang harus bersiap untuk bertarung sendiri. Guoran memiliki tulang tertinggi dan baju perang. Dia sudah bisa berdiri sendiri. Aku tidak khawatir, tapi aku sedikit khawatir tentangmu. Lain kali, saya juga bisa memanggil Seven Tresor Glaze Glass 3, yang dapat membasu jiwa kita gelombang dalam keadaan itu. Itu akan membuat orang memasuki keadaan halus, dan lebih mudah untuk mendapatkan pencerahan. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, tinggalkan Guoran sendirian, dan bekerja keras untuk mempelajari metode meretas domain. Ketika saatnya tiba, lihat apakah Anda dapat menangkap kekuatan pohon kaca berlapis tujuh harta karun dan menemukan cara untuk memecahkannya. Kata Long Chen. Dalam beberapa hari berikutnya, Guoran sangat berpengetahuan dan tidak mengganggu Xia Chen. Sebagai gantinya, dia mulai menambahkan rune ke armor. Rune ini dipelajari dengan Xia Chen sebelumnya, dan mereka dapat dilemparkan langsung ke atasnya. Titik. Selama ini, dengan dukungan Long Chen pil, kultivasi keduanya telah mencapai puncak para dewa, dan mereka hanya selangkah lagi dari alam Raja Peri. Dan basis kultivasi Long Chen akan menembus alam penguasa surgawi ke-12, dan dia melahap pil obat dengan sangat panik, dengan cepat meningkatkan basis kultivasinya, tetapi dia tidak merasakan sedikitpun ketidaknyamanan. Setelah Yuki dipromosikan, tidak ada perubahan pada auranya, dan semua kekuatan diserap oleh Six Star. Oleh karena itu, selama periode promosi ini, Long Chen tidak dapat merasakan sedikitpun penguatan. Lima hari kemudian, Long Chen akhirnya bisa memanggil Seven Tresor Glaze Glass 3 lagi. Xia Chen sudah siap, mandi di tujuh harta karun, dan mulai menghitung. Namun sayangnya, Seven Tresor Glaze Glass 3 hanya bertahan beberapa saat sebelum kembali ke ruang yang kacau. Jelas, itu belum sepenuhnya beristirahat. Xia Chen tidak menyelesaikan semua perhitungan. Namun, yang menghibur Long Chen adalah bahwa Xia Chen mengatakan bahwa dia sudah memiliki mata dan matanya. Bahkan tanpa Seven Tresor Glaze Glass 3, dia bisa menyelesaikan perhitungan selanjutnya. Keesokan harinya, Long Chen diam-diam naik ke lapisan ke-12, dan pada saat ini, Xia Guhong datang. Ayo pergi, ayo pergi ke Xiantian Du dan temui para pahlawan dunia sebentar. Bab 3690, Era Umat Manusia Yang Paling Makmur Xiantian Du adalah salah satu kota tertua di Xiantian. Dikatakan sebagai kota, tetapi sebenarnya itu adalah reruntuhan, reruntuhan yang tak terbayangkan. Xiantian terletak di inti Xiantian, tetapi Xiantian berbeda dengan Ming Hao Tian. Bagian Xiantian terbagi, ada banyak area yang tidak berkomunikasi satu sama lain, bahkan ada beberapa tempat yang ingin datang untuk sampai ke sini, Anda bisa memutar dari surga lain, atau menggunakan dunia bawah, dunia iblis, dan tempat lain untuk sampai ke sini. Jadi di sini, tidak ada yang bisa melewati seluruh Xiantian. Ada beberapa area yang relatif tertutup, dan tidak banyak monster yang tersembunyi. Mereka tidak bisa keluar dengan mudah. Begitu mereka keluar, mereka akan memicu badai. Ketika kapal terbang Guoran perlahan-lahan mendekati ibu kota surga Wizian, tempat dia masuk ke matanya penuh dengan kehancuran, dan suasana tragis mengalir ke arahnya. Tanpa disadari, darah di tubuh Long Chen mengalir lebih cepat, tangan Long Chen sedikit bergetar, Long Chen terkejut, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kamu benar-benar memiliki darah pertempuran yang mengalir di tubuhmu. Panggilan dari ratusan juta tahun yang lalu dapat beresonansi dengan darah Anda. Xia Guhong memandang Long Chen dan tidak bisa tidak mengagumi. Saudaraku, maksudmu, Long Chen terkejut. Xia Guhong menganggup dan berkata, Benar, selama perang kuno, ini adalah inti dari medan perang, dan yang mati dan terluka dalam pertempuran tidak dapat dihitung. Setiap jengkal tanah di sini berlumuran darah, setiap sinar udara diwarnai dengan kebencian yang tak ada habisnya, troll kuno telah terkubur di sini, dan pahlawan yang tak tertandingi telah berjatuhan. Namun, seiring berlalunya waktu, bintang-bintang bergerak, dan Dow of Heaven menghapus jejak yang tak terhitung jumlahnya, tampaknya pertempuran itu hanya bisa terukir pada prasasti sejarah pada akhirnya. Dengan berlalunya waktu, ingatan orang tentang tahun-tahun itu berangsur-angsur memudar. Saya tidak tahu apakah tidak tertahankan untuk melihat ke belakang, atau tidak berani menghadapinya, atau mereka memilih untuk melupakan bahwa sejarah tidak akan terulang kembali. Petik 2 Siaguhong memandangi dunia yang sunyi di depannya dan menghela nafas panjang. Desahan ini mengandung perasaan yang sangat rumit. Longchen tahu bahwa Siaguhong telah mengalami lebih banyak darinya. Dia berdiri di ketinggian yang tidak bisa dia capai. Ketika dia melihat dunia ini, dia memiliki beberapa emosi di dalam hatinya, sementara Longchen, beberapa, hanya semangat juang yang mengerikan. Dia merasakan ketakutan, kemarahan, keengganan, nostalgia dan emosi lainnya di udara. Ini adalah wasiat spiritual yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga manusia sebelum mereka mati. Mereka telah abadi selama ratusan juta tahun, dan Longchen masih bisa merasakannya. Tiba. Tidak hanya Longchen, tetapi juga Xiachen dan Guoran dipengaruhi oleh atmosfer di sini, mata mereka menjadi dingin dan tajam, dan niat membunuh mereka melonjak. Mereka telah mengikuti Longchen selama bertahun-tahun dan bertempur berdarah sepanjang jalan. Mereka paling sensitif terhadap jenis nafas ini. Mereka tampaknya telah melihat ras manusia yang tak terhitung jumlahnya, bertempur dalam pertempuran berdarah, membantai semua jenis setan yang ganas. Pertarungan. Saat kapal terbang perlahan bergerak maju, pemandangan di depan menjadi semakin menakjubkan. Dari kejauhan, ada lubang hitam di angkasa, seperti mulut monster yang menelan dunia. Di sekitar lubang hitam, ruang terus-menerus hancur, dan Anda samar-samar dapat melihat bilah luar angkasa besar yang menakutkan berputar. Dalam kegelapan yang tak berujung, terdengar suara yang menakutkan, seperti raungan binatang buas, dan tangisan hantu. Ratusan juta tahun telah berlalu sejak medan perang di zaman kuno. Bisakah langit dan bumi tidak diperbaiki? Guoran tidak bisa menahan gemetar saat melihat lubang hitam itu. Dengan basis kultivasi mereka, jika mereka meledak dengan sekuat tenaga, mereka juga dapat menembus penghalang ruang, tetapi penghalang ruang akan segera sembuh. Ini seperti menebas air, menyebabkan beberapa kerusakan saat memasuki air, tetapi seiring waktu semuanya akan kembali ke keadaan semula. Dan jejak pertempuran yang tersisa di zaman kuno telah diwariskan hingga saat ini. Seberapa menakutkan orang yang menembaknya. Di zaman kuno, dikabarkan bahwa ras manusia adalah era terkuat. Pusat kekuatan umat manusia pada zaman itu dapat menahan gunung dan lautan, meruntuhkan bintang dan menghancurkan bulan, dan kami tidak dapat memengaruhinya. Xia Guhong memandangi lubang hitam itu, dan suaranya penuh kenangan. Betul, bukankah seharusnya roda sejarah terus bergerak maju? Umat manusia telah melalui ratusan juta tahun curah hujan, terus berinovasi, berdiri di atas bahu raksasa untuk menciptakan seni bela diri dan keterampilan bertarung baru, dan umat manusia saat ini sedang mekar. Itu harus lebih baik dari sebelumnya. Guoran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Meskipun orang dahulu kuat, masuk akal bahwa setelah upaya generasi yang tak terhitung jumlahnya, umat manusia harus menjadi semakin kuat. Lagipula, manusia bukanlah monster. Mereka hanya memiliki warisan darah. Manusia tidak hanya memiliki warisan darah, tetapi juga warisan sejarah. Trik umat manusia bisa diturunkan dengan menulis buku rahasia. Yang disebut api tinggi ketika semua orang mengumpulkan kayu bakar, dan semua orang bekerja keras untuk berinovasi. Umat manusia saat ini, seratus bunga bermekaran, dan metode tau baru yang tak terhitung jumlahnya telah diturunkan. Namun, mendengarkan nada bicara Xia Guhong, saya merasa bahwa umat manusia sedang mengalami kemunduran dan mengalami kemunduran. Ini agak tidak bisa diterima. Xia Guhong menggelengkan kepalanya dan berkata, di zaman kuno, sangat sulit bagi umat manusia untuk bertahan hidup di celah. Belakangan, umat manusia melahirkan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, yang menciptakan sihirnya sendiri yang tiada taraf, memimpin umat manusia untuk menaklukkan sembilan langit dan sepuluh tempat, dan menyapu bersih setan dan monster. Ras manusia berdiri di atas semua ras untuk pertama kalinya. Longchen, Anda sering mengatakan bahwa umat manusia adalah roh dari segala sesuatu dan disukai oleh surga, tetapi pada kenyataannya, sebelum orang itu muncul, umat manusia sama sekali bukan roh dari sepuluh ribu hal, dan itu tidak akan terjadi. Disukai oleh surga, hanya budak dan sarjana dari berbagai ras. Itu adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, yang membunuh langit begitu keras hingga langit menangis darah, menundukkan kepalanya selama sembilan hari, dan jalan surga hanya bisa merangkak di bawah kakinya, jadi dia harus menghormati umat manusia. Sejak itu, umat manusia benar-benar bangkit. Dengan restu surga, umat manusia benar-benar mulai menyadari pencerahannya, mulai melahirkan kebijaksanaan, dan mulai menciptakan latihan dan keterampilan tempur. Guoran, aku tahu bakatmu dalam casting luar biasa, tapi jangan percaya. Hidup di era itu, umat manusia adalah yang terpilih, dibaptis oleh cahaya kebijaksanaan ilahi, dan dipelihara oleh hukum sepuluh ribu dao gelombang mereka kecerdikannya jauh melampaui umat manusia saat ini. Petik 2 Ketika mereka mendengar bahwa mereka dibaptis oleh cahaya kebijaksanaan ilahi dan diteguhkan oleh hukum sepuluh ribu dao, ketiganya dari Longchen terkejut. Siaguhong berkata bahwa keadaan adalah keadaan dibaptis oleh pohon kaca berlapis tujuh harta karun. Guoran berhenti berbicara untuk sementara waktu, bermandikan cahaya ilahi dari Seven Treasure Glaze Glass Tree, dia merasa seperti sumber pikiran, inspirasi yang tak ada habisnya terciprat, dan masalah yang mengganggunya menjadi lebih mudah. Jika orang-orang di zaman itu benar-benar seperti yang dikatakan Siaguhong, mereka dibaptis oleh cahaya kebijaksanaan ilahi sepanjang hari dan diasuh oleh hukum sepuluh ribu dao. Mereka hanya menerima sedikit pembaptisan dari Seven Treasure Glaze Glass Tree, dan mereka memiliki perasaan yang luar biasa. Mereka tidak bisa membayangkan betapa pintarnya orang-orang pada zaman itu. Saudaraku, siapa pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang kamu bicarakan? Longchen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Siaguhong memandang Longchen dan tersenyum, tetapi tidak menjawab, tetapi senyumnya telah memberikan jawaban kepada Longchen. Jantung Longchen berdetak kencang, seperti yang dia duga, orang itu pasti penguasa sembilan bintang, pria yang membuat sembilan langit menundukkan kepala. Jadi, bukankah teknik hegemoni bintang sembilan diciptakan sebelum surga mengenali umat manusia? Longchen bahkan lebih terkejut ketika memikirkan pertanyaan ini. Penguasa bintang sembilan seperti membuka teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Itu adalah presiden, jadi dia mengubah jalur latihan seni hegemoni bintang sembilan, apakah dia juga ingin membuat presiden? Ledakan Tiba-tiba, ada ledakan yang menghancurkan bumi di kejauhan, dan nafas yang keras memenuhi udara. Seseorang berkelahi, pergi dan lihat. Guoran tiba-tiba berteriak kegirangan, dan mengarahkan kapal terbang itu langsung ke arahnya. Terima kasih telah menonton!